Bicara mengenai edukasi juga Pak Kiai, tentunya juga para pemuka agama ini memiliki kewajiban untuk mendukasi umat-umatnya untuk tidak kemudian membuat perbedaan agama ini menjadi gesekan gitu, apalagi menjelang pemilu 2024 yang tentunya pilihan kita juga bisa berbeda-beda. Agama apapun pasti mengajarkan kasih. Puncak ajaran semua agama adalah kasih. Lihat di dalam Bible, itu kasih. Lihat di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Tuhan yang pengasih dan penyayang. Semakin tinggi seseorang beragama, dalam pengertian agama itu dilsapi, maka hasilnya dapat dinikmati orang banyak. Maka puncak agama itu adalah akhlak beli pekerti. Orang tidak tahu seperti apa keyakinan dalam hatinya. Orang tidak akan menyaksikan setiap saat bagaimana orang bersujud pada Tuhannya. Tapi yang orang nikmati adalah buah pekerti yang dihasilkan dari agama itu sendiri. Sangat disayangkan mayoritas kita, barangkali termasuk saya juga, kita masih terlalu kuntet dalam beragama. Belum dewasa spiritual kita. Sehingga apa? Bukan cuma pekertinya Tuhan saja diajak berkelahi sekarang. Seolah-olah Tuhan itu menjadi petinju yang suruh berkelahi sama kita. Tuhan yang ini diadu dengan Tuhan yang ini. Padahal itu kan cuma penyebutan. Ketika orang sudah sampai pada puncak bahwa yang kita sembah, yang kita puja, yang kita agungkan adalah dia. Mulut tidak akan mengatakan siapa nama dia. Tapi dia yang kita tunjuk. Dari manapun arahnya, masih dia akan berkata, dia menghendaki aku baik dengan sesama. Tuhan tidak disuruh berkelahi. Dia mengakibatkan kita bertengkar satu dengan yang lainnya. Karena kedewasaan spiritual ini mungkin yang perlu diterus dipupu oleh para penganut dan pemimpin agama. Kita berharap bahwa para ulama, jangan ikut main sepak bola deh kalau bisa. Jadi jangan tanding begitu ya, jangan saling balapan. Kanjuruhan malang luar cukup pelajaran buat kita. Kanjuruhan malang. Jadilah penonton yang baik. Kalau bukan pemain, jangan turun. Kanjuruhan malang akibatnya. Dan dalam hal ini kami berharap bahwa TNI Polis juga siap. Kalau ada orang yang turun gelanggang, yang sebetulnya tidak pantas dia main di situ. Kurang indah permainan. Dan kita ingatkan juga masyarakat bahwa pertandingan dalam terpetik hari ini adalah untuk mencari bibit-bibit PSSI yang bagus. Jangan tersenting kalau melihat bahwa ini Persebaya, bahwa ini PSIS, bahwa ini Persibandung. Jangan itu. Pertandingan PSIS Persebaya dan PSIS Marang, Persibandung, itu untuk mencari tim yang sulit menghadapi pertandingan tiket internasional. Jadi hari ini kontestasi kita tentang presiden, tentang DPR, tentang apa saja. Itu udah merahkan kita menyiapkan orang yang bisa menjadi imam kita dalam pertandingan Indonesia di kancah internasional. Itu harapan kita. Keteladanan itu yang diharapkan. Tapi ironisnya Pak Yayi, kemudian kita dengarkan tokoh-tokoh politik dari partai itu. Kemudian ada yang terlipat konflik internal. Ataupun juga saling sindir satu dengan yang lain. Nah, itu kan juga menunjukkan ketidak dewasaan yang dicantohkan kepada masyarakat di bawah, Pak Yayi. Kita sendiri tidak tahu sebenarnya kita beragama atau tidak. Kita sebenarnya punya Tuhan atau tidak. Tuhan mana yang mengajarkan dusta. Kalau orang punya Tuhan, orang punya agama, dia pasti akan merasakan dalam batinnya bahwa aku takut dihindari Tuhan dan aku takut jauh dari Tuhan. Setiap orang pasti ingin dekat dengan Tuhan dan Tuhan hanya mau dekat dengan orang baik. Maka semakin jauh dari kebaikan, semakin jauh dari Tuhan. Semakin asih dengan bangsanya, maka semakin asih Tuhannya. Nah, masalahnya memang kenapa akan karakteristik para pemain ini berubah, karena mereka sangat pengen. Sangat pengen jadi, sangat pengen terpilih. Kenapa? Karena ketika terpilih bayangannya apa? Bayangkan kalau DPR misalnya 1 bulan 75 juta gajinya. Kan itu mimpi-mimpinya. Yang senamanya rumah cuma ngontrak, bayar 1 juta 1 bulan. Begitu jadi anggota DPN, maka dia dapat rumah yang besar, segala fasilitas yang ada. Nah, dia akan jual apa yang ada hari ini. Kalau itu sudah dijual, maka dia harus pasti berhasil. Dan dia tidak siap gagal. Maka saya ingin mengatakan begini, kalau bisa ke depan, DPR atau apa pun juga, UMR saja. Tidak usah besar-besar gaji. Karena fungsi mereka untuk masyarakat tidak seberapa kok. Bahkan saya sempat mengusulkan dengan teman-teman dan berdiskusi lah terbatas. Tidak perlu DPR banyak-banyak, cukup kita punya tim saja. Misalnya Maksudnya mau merancang undang-undang lalu lintas. Undang aja tim ahli, berapa orang rapat, 3 hari selesai bayar, tidak usah pake DPR. Rugi, uang rakyat habis banyak kok. Gaji 75 juta atau 40 juta satu bulan, 5 tahun, dan dia punya pensiunan. Siapa yang tidak bermimpi itu? Nah, jadi itu dirangsang terus. Dan pola kehidupan wakil rakyat senama ini tidak memberikan contoh baik pada rakyatnya. Yang mereka contohkan itu hidup yang mewah. Siapa yang akan kita contoh? Yang diwakili saja susah, kok wakilnya hebat begitu? Kalau wakilnya harusnya mencerminikan rakyatnya kan? Jadi sekali lagi saya pikir, sebenarnya kita ini punya Tuhan apa nggak sih? Punya agama apa nggak sih? Tunjukkan ayat mana? Tuhan mana yang mengajarkan kok hidup mewah? Kok hidup gagah di hadapan rakyatmu? Yang ada adalah, Tuhan akan nuntut tanggung jawabmu atas apa yang diamanatkan oleh rakyatmu. Ada apa nggak itu? Itu saya kira itu ya. Mereka memperlakukan rakyat seperti apa? Ayam aduh. Rakyat tidak sadar. Ayam diaduh tarung begitu ramai. Ini yang aduh ayam ngopi bareng kok. Mereka bermusuhan di kampanye di mana-mana. Ternyata yang masuk kabinet juga bareng kan? Sadarlah rakyat, ini kamu dianggap ayam aduh. Mereka ngopi bareng kok. Mereka tidak bermusuhan. Sama sekali nggak bermusuhan. Yang dibikin bermusuhan itu kabur rakyat, sadarlah. Jadi gimana supaya kita ini Pak Yayai saat ini, potretnya kalau menurut Pak Yayai, solidaritas sudah semakin tipis, kepedulian hilang, tidak ada rasa cinta kasih, sehingga tidak peduli pada satu sama lainnya Pak Yayai? Iya. Milpres, memilu, itu kan para pendiri bangsa sudah indah membuat istilah. Pesta demokrasi. Itu adalah momen di mana kita seluruh anak bangsa, pria, wanita, tua, muda, apapun agama dan sukunya, bersuka cita. Semua hidangan tersedia. Ambillah yang kau suka. Tapi jangan kau celah yang sebelahmu. Dia juga ada penikmatnya. Tapi memang kadang-kadang di pesta itu ada bonsai juga. Ada tokoh-tokoh agama yang dijadikan bonsai. Hanya sekedar pemanis dia tidak sadar, hanya dipakai sesaat dia. Dia lupa kalau sudah jadi bonsainya, indah di situ. Ketika sudah bubar acara juga kering. Sampai kapan kau jadi bonsai? Bonsai begitu bubar acaranya, bubar panggungnya, dia akan mati. Karena enggak kena air hujan. Tetaplah kalian ditetap di kebunmu. Biarkan kamu tidak dipandang siapa-siapa. Tapi tiap hari kamu kena ambunan air hujan. Nah, juga di acara pesta itu masih ada juga. Kadang-kadang orang-orang pemabok juga ya. Yang paling bahaya kalau mabok agama. Mohon maaf. Dibawalah Tuhan. Dibawalah Nabi. Dibawalah mimpi-mimpi ketemu dengan siapa. Jumpa dengan siapa. Eh, percayalah kalian sebenarnya. Kau bawa Nabi, kau bawa ayat, kau bawa Tuhan. Tidak laku. Begitu bawa duit kau diterima. Jadi kita sudah mencoba untuk menyelaraskan Tuhan dengan duit, kan? Karena begitu caranya. Begitu seorang caleg atau capres atau siapapun coba bawa duit, bawa Nabi, bawa ayat, ketemu dengan siapa dan tokoh siapa. Itu karena tidak langsung dia sudah sedang menjajarkan Tuhan untuk dijual ke tengah masyarakat. Dan yang paling laku duitnya bukan Tuhannya. Ini sangat berbahaya, ini sekiranya. Itu berangkat dari tidak ada rasa asih kita lah, sekiranya Tuhan. Baik. Saya sedang bermimpi mungkin beginilah, Bapak-Bapak kita ya. Kita harus membuat DPR bayangan. Real. Wakil rakyat yang benar-benar selama ini hidup dengan rakyat, bahkan menjadi tempat mengadu rakyat. Harus ada. Mungkin nanti para kiai, para pendeta, para pesikiatan, para pesikiatan, para pesikiatan, kita kumpul membuat negara bayangan. Bukan negara dengan negara. Tapi ini adalah miniatur negara yang darurat. Ketika negara tidak bisa mempersembahkan melayani rakyatnya, kita layani mereka. Faktanya di tengah masyarakat, mohon maaf, bukan wakil rakyat tempat mengadu masyarakat. Itu loh kiai-kiai yang kampung. Ada masalah apapun dengan mereka dan itu selesai. Clear. Dengan biaya yang murah. Kepada pendeta, clear, selesai. Karena bahagia bukan dengan uang banyak. Dia tadi di Monas. Apa yang mereka bawa? Bukan mobil bawa? Ternyata mereka bisa berbahagia dan nanti kita lihat akan berteriak bersama histeris. Hanya bertemu dengan saudaranya tanpa modal. Bisa kita membuat itu. Kok kita kosnya mahal banget sih untuk bahagiakan masyarakat? Coba tidak juga. Tapi cobalah bagi senyuman masyarakat. Kenapa? Saya sering katakan seulas senyuman lebih menyejukkan daripada segelas minuman. Masyarakat yang sudah antipati apatis terhadap pemilu dan demokrasi karena lebih memikirkan kondisi ekonominya. Iya. Rakyat kan tidak perlu tahu apa partainya. Tidak perlu tahu apa kampanyenya. Tidak perlu. Yang mereka butuhkan adalah ketika mereka diwakili, mereka bisa berbicara. Dan setiap saat si wakil itu melihat rakyatnya, aku punya anak buah loh. Bahwa tadinya memang awalnya dari partai tertentu. Tapi ketika sudah berada di gedung ini, dia bukan wakil partai lagi. Dia sudah bapak rakyatnya. Pernahkah kita menyaksikan seorang anggota DPR atau pejabat yang nangis menyaksikan tangisan rakyatnya? Tidak. Begitu banyak orang menangis. Begitu banyak orang yang susah. Pernahkah mereka berpikir bahwa dia turun tengah masyarakat? Ini yang kita cari. Makanya saya bilang tadi, kalau lah ke depan misalnya ada pemilihan makin rakyat itu ditentukan berdasarkan keinginan rakyat, tidak perlu repot-repot. Supaya kita jujur semua. Tidak usah nyoblos, bariskan saja. Baris saja. Per RT atau per kelurahan, kamu dukung siapa? Yang didukung kamu baris di situ. Transparan ya. Terbuka semuanya. Dan nanti juga supaya kita kos biayanya tidak mahal. Mungkin untuk memilih presiden atau apa. Tidak usah pemilihan, berantem saja sekalian. Ya kan? Kayak zaman kerajaan dulu. Mana yang hidup dia jadi presiden? Itu saja. Daripada ribet kan? Sekarang rakyat suruh berantem demi mereka. Kalian saja berantem lah. Tiga capres, ayo adu silat kayak yudo atau tinju. Apakah yang berantem? Yang menang dia jadi presiden. Ini mau primitif kita. Karena apa? Ya, saya bilang tadi ya. Rakyat tidak terwakili. Siapa rakyat yang mau bahwa DPR itu jalan-jalan keluar negeri? Saya sering katakan, study banding tidak usah jauh-jauh. Leluhurmu, nenek moyangmu punya jati diri, punya budaya, yang pernah berjaya baca itu. Jangan habiskan duit untuk study banding ke mana-mana lah. Tidak perlu ke Eropa ke mana. Bahasa mereka enggak sama, budayanya enggak sama. Makannya enggak sama kok. Kenapa kita tidak menjaga tradisi yang ada? Kita rawat. Dan terakhir, saya selalu mengingatkan bahwa, coba deh, terutama wakil dari partai yang atas nama agama, karena tidak ada partai agama. Maksud, partai agama kok korupsi kan enggak mungkin. Tidak ada. Tidak ada partai agama. Partai yang mengaku-ngaku atas nama agama. Cobalah. Hentikan jualan agama. Hentikan. Karena, apa namanya, raya tidak butuh dengan itu. Dan sudah selesai. Begitu Anda sebutkan satu agama, maka agamanya tersinggung. Begitu kau sebutkan bahasa yang menyinggung satu agama lain, maka tidak akan selesai. Maka beruntunglah kita punya para pendiri bangsa yang menggunakan istilah yang bisa mengingat kita. Kita tidak gunakan atas nama Yesus, atas nama Allah, atas nama sidar tanda. Tapi ketuhanan yang maesan. Karena kata Tuhan itu menyatukan semua. Begitu disebut Tuhan, saya bangga. Dia Allah ku disebut. Beliau bangga. Yesus ku disebut. Beliau bangga. Tuhan ku disebut. Kata Tuhan itu mengikat. Dan itu dalam Quran ada. Quran seringkali, kalau kepada orang beriman, Ya ayuhal ladhina amanu ittaqulloh. Hei orang yang beriman, takwa pada Allah. Tapi ya ayuhal naswa, hei manusia, ittaqu rebakum. Bertakwa pada Tuhanmu. Itu bahasa yang hebat saya kira. Saya jadi ingat jauhan Pak Harto. Bahasa ini harus dipelihara. Saya kira itu. Baik. Pesan untuk masyarakat. Menjelang pemilu 2024, Pak Yayai. Kita malam ini akan menyambut tahun baru 2024. Saya tidak menyaksikan ada orang yang berkata, Apa agamamu? Ternyata dari Padang tadi sampai juga di Monas. Oh, Sumatera Barat cowok sekali. Begitu bersemangatnya mereka ingin berbahagia. Betul. Ingin bertemu dengan saudaranya. Untuk satu momen ya hanya setahun sekali. Seharusnya kalau lima tahun sekali lebih berbahagia. Betul. Ayo kita sama-sama berangkat ke TPS. Dengan semangat berbahagia. Kalau perlu kita nanti pakai seragam. Keindonesiaan. Keren-kerenan. Bernyanyi Indonesia Raya. Dan keluar dari situ kita katakan. Selamat datang Indonesia yang baru. Siapapun pemimpinnya. Dia pemimpin kami. Kemarin kami berbeda. Hari ini kita sudah satu imamnya. Apa yang dibaca kita ikuti. Jangan negeri imam terus-terusan. Nanti tidak selesai. Baik Pak Yaisyar. Terima kasih sudah memberikan pandangannya. Pak Andri Glokola juga terima kasih. Sudah hadir. Dota dan Adi juga terima kasih. Sudah memberikan masyarakat ini pesan-pesan. Semoga juga ini bisa menjadi masukan bagi masyarakat.